Bismillahirrahmanirrahim Aturan Allah Tabaraka wa ta'ala Di dalam Al-Quran Di dalam ayat, di dalam syariat yang mulia Allah Tabaraka wa ta'ala Mengatakan Nabi SAW bersabda Man ra'aminkum Mungkaran padiyughayiluhi biyadih Fa'illam yastati' Fa'ilisanih Fa'illam yastati' fa'bitalbih Barang siapa di antara kalian yang melihat Kumungkaran Rubah dengan kekuatan yang dia miliki Kalau dia tidak sanggup Merubah dengan kekuatan yang dia miliki Maka rubahlah dengan lisan Nasihati orang yang melakukan Kesalahan Kalau dia tidak sanggup melakukan dengan lisan Maka rubahlah dengan hati Dengan cara Tidak menyukai pekerjaan tersebut dan menjauhinya Ini merubah dengan Dengan hati Dan itu adalah Serendah-rendahnya Dan selemah-lemahnya iman Para ulama Kalau kita lihat Para ahli ilmu Apa yang mereka miliki Apakah mereka memiliki Kekuatan untuk merubah bank Di seluruh Indonesia ini menjadi bank yang sesuai dengan aturan syariat Mungkin jawaban kita tidak sanggup mereka untuk melakukan itu Karena mereka tidak memberikan kekuasaan dan kekuatan oleh Allah untuk melakukan itu Maka apa kewajiban para ahli ilmu setelah itu Menasihati dengan lisan Memberikan keterangan kepada umat Bahwa meminjam uang-uang yang ada Pengembalian lebih adalah riba yang digunci oleh Allah Dan akan membawa mereka kepada dunia yang tidak baik Kepada kehidupan yang tidak nyaman Bahkan dosa dan maksiat Muka dari Allah subhanahu wa ta'ala Wajib kita terangkan Dan menerangkan kepada umat Agar umat meninggalkan Dan hidup sesuai dengan Aturan Allah subhanahu wa ta'idulah bahagia daripada tugas para ahli ilmu Untuk menerangkan kepada umat Dan mereka telah berbuat untuk merubah kemengkaran itu Dengan bayan Keterangan yang telah mereka sampaikan kepada umat Hal itu dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ataupun itu tidak mampu dilakukan oleh seorang da'i Seorang yang berilmi Karena terlalu banyaknya Dan dia terancam Apabila dia berbicara dia akan dipenjarakan Apabila dia berbicara dia akan Dihukum Kemudian dia akan dipenjara Hal yang harus dia lakukan Diaman Dan membenci perbuatan itu Dan tidak melakukannya Itu bahagia daripada merubah kemengkaran Kalau yang ditanyakan pada pertanyaan bapak tersebut adalah Apakah para ulama sudah memiliki Tempat meminjam uang Sesuai dengan langasan cari Saya mungkin mengatakan belum Belum memiliki itu Karena tidak diberikan kekuatan untuk itu oleh Allah Belum Allah berikan kekuatan untuk itu Kita belum mampu sampai kepada titik itu Walau kita sudah berusaha Kita berusaha mewujudkannya Kita mendirikan BMT Baitul Manwat Tamwil Bahagian daripada Agar kemudian Agar kemudian kaum muslimin Tidak lagi menyimpan di tempat-tempat yang penuh dengan Ribah Agar kemudian kita menghidupkan Ekonomi kaum muslimin Perputahan Ekonomi kaum muslimin Kita sudah berusaha Sekuat kekuatan yang kita mampu Namun seperti yang saya katakan tadi Bahwa kita diperintahkan oleh Allah Untuk merubah umum karan Sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita Maka kewajiban para ahli ilmu Yang tidak diberikan oleh pemerintah Kita Sebuah bank yang bisa dikelola dengan Syariat yang sesuai dengan aturan Allah tidak mampu mereka untuk Melakukan itu Dan kalau ataupun ada bank yang seperti itu Apakah warga kita sudah amanah untuk mengembalikan pinjaman Sesuai dengan jumlah pinjaman itu Kita juga akan bertanya Kalau ataupun ada wadahnya Apakah amanah yang ada di tengah masyarakat kita sudah cukup Untuk kemudian menyambut Datangnya Tempat meminjam yang tidak menggunakan Uang ribah tersebut Kenapa umat sekarang meminjam? Karena memang peminjamnya Memetik hasil yang sangat banyak Dan kalau seandainya terjadi Kecurangan Dihujani dengan Penindasan yang luar biasa Tanpa ada kasih sayang Menarik rumah Membiarkan orang keluar dari rumahnya Tanpa belas kasih Dunia penuh dengan Dunia kekuatan Dunia Tanpa kasih sayang Itu yang terjadi Dan para ulama pun Tidak akan sanggup Untuk mengusir seorang dari rumahnya Maka Kalau keadaan ini Belum sampai kita kepada titik itu Berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita Artinya apa? Fattakullah Hamastatak Berbuat Bertakwalah kepada Allah Sesuai dengan kemampuan kita Mulai kita Pribadi Hentikan Kita yang menghentikan Kita tidak menunggu ulama Membuat bank dulu Untuk menghentikan pinjaman bank Lalu kita mengatakan Kalian berbicara saja yang pandai Mana solusinya? Saya butuh pinjaman Mana solusinya? Tidak Diri kita Ya ayu allahina amanuku Amfusakum Wa ahlikum naro Hai orang-orang yang beriman Bentengi dirimu Dan keluar kamu dari api neraka Mari kita berusaha Untuk meninggalkan itu Dengan cara apa? Stop Saya tidak pinjam lagi Yang ada Lunasi sesuai dengan Kemampuan kita melunasinya Kalau bisa kita lunasi dalam 3 tahun 3 tahun Bisa kita lunasi dalam 1 tahun Dalam 1 tahun Tidak mampu kita Kemampuan kita yang maksimal Menunasi dalam 3 tahun Maka kita lunasi dalam 3 tahun Namun Pinjaman baru tidak Saya akan hidup sesuai dengan Aturan saya Bila perlu ada Ada Sesuatu investasi Yang bisa kita jual Kita punya tanah Bisa kita jual Kita punya mobil 5 Cukupkan 1 atau 2 3-nya kita jual Untuk menutupi hutang-hutang riba Kita lakukan Untuk menyelamatkan diri kita Untuk menyelamatkan diri kita Daripada Burka Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Dalam hal ini Kita mengatakan Fataqullah Masa taqwa Bertakwalah kepada Allah Sesuai dengan Kemampuan yang Allah Berikan kepada kalian Sesuai dengan Kemampuan kalian Ini yang harus kita ambil Maka Tidak sedikit Orang-orang yang meninggalkan Dunia riba Setelah mendengarkan Keterangan para ahli ilmu Setelah mendengarkan Keterangan para ustad Setelah mendengarkan Keterangan orang-orang Yang menyampaikan akan Bahayanya riba Konsekuensi daripada riba Tidak sedikit orang yang berubah Seperti Yang tadi kita ceritakan Dan Apa yang tadi kita ceritakan Dari orang-orang yang merubah Pola hidupnya Itu dari para ustad Yang dia dengar pengajiannya Dia dengar nasihatnya Lalu dia merubah konsep hidupnya Dia merasakan Kenyamanan yang luar biasa Dulunya dia ngemis Sekarang bank yang ngemis Sampai Direktur pusat Jakarta Datang ke kantornya Seperti ngemis Minta dia untuk Meminjam uang Kalau dahulu Katanya Kita yang Seolah ngemis Datang Harus menyambutnya Di bank Harus menyambutnya Di bandara Harus menservisnya Di pekan baru Kita tinggalkan dia Dia yang datang ke kantor Seperti itu Itu dari dunia nyata Dari dunia nyata Buah daripada da'wah Yang mengajarkan kepada manusia Ini aturan Allah Seperti ini Harus kita hidup Maka mulailah dari diri kita Dengan cara yang tadi Bapak yang dimuliakan Allah Semoga Allah mudahkan Kita untuk menjalani hidup Sesuai dengan aturan Allah Stop pinjaman Sudah tidak ada niat lagi Untuk meminjam Kita tahu itu salah Yang salah yang lama Kita tutupi Sesuai dengan kemampuan kita Kalau kita mampu Jual ini Jual itu Untuk menutupi Lakukan Sebelum Allah Mencabut nyawa kita Sementara kita masih dalam Aktifitas kita Semoga dimudahkan Jalan seluruh kaum muslimin Untuk kembali Merubah pola hidupnya Sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wata'ala Amin Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati